Halo, jumpa lagi dengan saya Reza, yang memang pasti nanti dalam pembacaan, kartu tarot untuk Zodiac Aquarius di bulan Maret dari tanggal 6 sampai tanggal 31 2021 ya, maaf ya kalau agak berisik soalnya, di masjid itu lagi kerja bakti untuk membersihkan masjid dan ngejet, jadi di video saya itu sering kedengaran musik-musik gitu, itu tetangga saya yang lagi putar lagu, kalau saya nunggu mereka berhenti kan kapan sih kerjaannya ya, jadi ya menyesuaikan dengan keadaan aja, ya yang penting saya bacakan ramalan buat kita semua ya, yang saya dapatkan disini untuk Aquarius yang pertama yaitu Ten of Pentacles, yang kedua Knight of Sword, yang ketiga The Stun, wow keren, yang keempat ada The String, yang kelima ada Two of Swords, yang keenam ada Two of Wands, yang ketujuh ada The Fool, jadi disini itu saya melihat, sepertinya untuk kalian Aquarius, untuk keuangan dulu ya, di keuangan kalian ini mencapai keberhasilan ya, mungkin ada kelimpahan atas rezeki kalian di bulan ini ya, mungkin kalian sedang mendapatkan proyek yang lumayan besar gitu ya, atau kalian mendapatkan pemasukan yang lebih di bulan ini ya, saking lebihnya kalian akhirnya menjadi bersemangat sekali dalam mengerjakan tugas-tugas kalian di kantor, maupun menjalankan bisnis kalian dengan penuh semangat, dan disini sepertinya kalian akan, inilah saatnya kalian mencapai cita-cita kalian ya, disini kalian harus lebih dewasa dalam menanggapi setiap problem yang akan kalian hadapi, dalam pekerjaan kalian, atau usaha, atau bisnis kalian ya, disini sepertinya saya melihat ada sedikit permasalahan yang menguji keselaran kalian ya, mungkin disini kalian akan menghadapi permasalahan yang membuat kalian harus memilih salah satu dari, mungkin kalian segera ingin ditawarkan ya, sebuah bisnis atau kalian ingin melakukan, membuat satu bisnis tambahan gitu, namun disini saya melihat, planning kalian ini akan berhasil ya, kalian akan berhasil mencapai kesuksesan melalui sini, namun kalian belum memiliki jalannya, belum tahu caranya bagaimana menjalankan usaha ini ya, mungkin soal tempat ya, lokasi yang kalian cari, kalian sudah memiliki modal ya, untuk mengembangkan usaha kalian ya, mungkin kalian bertahap satu demi satu, namun disini kalian masih, memikirkan bagaimana caranya kalian bisa, menangani dua usaha ini ya, dan saya melihat kalian akan mendapatkan solusinya ya, kalian akan melakukan satu survei gitu ya, kalian akan mengeciplokasi untuk bisnis kalian, atau kalau dalam pekerjaan itu kalian mungkin akan mencari sampingan, namun kalian mencari jalan bagaimana, supaya kalian bisa tidak mengganggu aktivitas kalian yang rutin itu ya, jadi kalian akan memilih salah satu ya, kalian akan memilih salah satu, dan membuat keputusan untuk lebih fokus kepada pekerjaan kalian dulu, ya, jadi default menunjukkan bahwa kalian memang harus berhati-hati ya, mungkin kalau kalian belum siap untuk melakukan bisnis, atau menjalankan usaha dari usaha sampingan kalian, yaudah, ya, saya sarankan disini, lebih baik berhati-hati ya, lebih baik kalian menikmati dulu ya, prosesnya ya, menikmati prosesnya dulu, sampai kalian sudah benar-benar siap, ya sudah mendapatkan kepastian atas progresnya ya, potensinya, yaudah, kalian bisa jalankan, karena kalian akan memiliki modal dan semangat kalian yang sangat kuat ini, sehingga kalian sangat ingin sekali membuat satu usaha baru lagi, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih, namun saya lihat disini, kalau memang, kalian belum siap, yaudah, kalian jalani dulu, fokus dulu kepada pekerjaan kalian yang sekarang ini ya, kepada bisnis kalian yang, 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 ini, kalian memang semangat kalian sudah, sudah sangat, yang gebu-gebu ya, namun, ini masih tahap awal ya, ya, sebaiknya kalian berhati-hati, mungkin, bukan tahap awal ya, kalian mungkin sudah, sudah mencapai, sudah memiliki pencapaian dari bulan-bulan kemarin, namun disini, perlu adanya, persiapan dulu, lebih mantap dulu, mungkin di bulan Maret ini belum bisa, atau, jadi, mungkin bulan-bulan depan ya, mungkin bulan April atau, bulan Mei gitu ya, yang penting mental kalian sudah, siap, ya, untuk merealisasikannya itu, nanti, kalian bisa melihat situasi dan kondisi di bulan-bulan depan ya, pokoknya, saya melihat sini kondisi keuangan kalian bagus ya, dan lagi, kalau dalam percintaan, saya melihat disini, aduh, disini, untuk jodiac Aquarius, ya, beberapa orang, ya, sudah memiliki modal ya, untuk, apa, merencanakan pernikahan, si, yang, masih single, kalian akan bertemu dengan, soulmate kalian ya, soulmate kalian ini, membuat kalian, sangat, bergelora, ya, membuat kalian, sangat bergairah ya, kalian punya semangat yang, kuat ya, ketika kalian bertemu dengan seseorang ini, ya, mungkin kalian akan bertemu di tempat kerja, gitu ya, ada yang, beberapa dari kalian, saya melihat, kalian bertemu dengan seseorang, yang sudah memiliki anak, ya, sudah, mungkin, mungkin single parent, ya, atau duda, duda keren, tapi, yang jelas, ada anaknya, ya, berapa saja, ya, kamu disini, kalian sangat bahagia, ya, kalian sangat berbahagia, dengan, eh, pertemuan ini, ya, atau yang sudah berpesangan, kalian sedang mengatur rencana, untuk, mungkin, kalian ingin berlibur, ya, menikmati hasil, yang sudah kalian cari, selama ini, ya, kalian ingin membahagiakan orang tua, dengan hasil keringat kalian, ya, yang membahagiakan anak-anak, anak dan istri, atau, jika kalian perempuan, maka, jika ini di pihak perempuan, maka, kalian akan, mengajak suami kalian, untuk berjalan-jalan, ya, eh, membahagiakan suami, dan membahagiakan orang tua, ya, tidak ada salahnya, kalau kamu punya penghasilan lebih, eh, ajaklah suami kamu, jalan-jalan, ya, begitu juga di pihak suami, kalau ada jekil lebih, eh, sesekali, buatlah keluarga kamu, bahagia, ya, saya melihat disini, kalian sangat bersemangat, ya, saya melihat, eh, ya, emosi kalian disini, lebih ke hal yang positif, ya, hal yang, positif, karena, kurang terlalu bermasalah, kalaupun ada masalah, tidak, kalian lebih menarik, eh, energi, positif, daripada negatif, ya, kalaupun ada masalah, kalian lebih, eh, memilih untuk, menggunakan, eh, emosi kalian, untuk, eh, melakukan hal yang baik, terhadap keluarga kalian, eh, lebih menguras emosi kalian, eh, apa, eh, meluap, eh, apa ya, menuangkannya kepada, eh, pekerjaan, atau usaha anda, ya, ya, kalian lebih, eh, fokus, ya, menarik emosi kalian, semangat kalian kepada, hal-hal yang berbau, eh, menghabiskan emosi kalian, untuk, hal-hal yang positif, gitu, ya, daripada kalian harus, eh, mulai, ketika ada masalah, kalian akan, eh, kalau kemarin-kemarin, saya lihatkan, kalian ini, kalau emosi sedikit, sama, eh, pasangan, kalian, menggunakan emosi kalian full, dengan saling marahan, tetapi di sini, karena, eh, tidak ada problem, yang berarti, yang, yang dapat menuju emosi kalian, untuk, eh, membesar-besarkan masalah, ya, jadi, saya melihat kalian, emosi kalian ini, lebih terkulas kepada, hal-hal yang positif, mungkin, kayak pekerjaan, ya, kalian menggunakan emosi kalian, untuk, eh, semangat, bersemangat, dan mengelakkan pekerjaan, kemudian, kemudian, di kartu desteng, saya melihat di sini, eh, kalian, lebih sabar ya, kalian, sudah, eh, tahu caranya, bagaimana, menghadapi, eh, masalah-masalah, masalah-masalah, keluarga, atau, dalam pekerjaan, jadi, saya melihat di sini, ya, kalian tidak terlalu, ribet, ya, ya, jadi, di sini, eh, bagus sekali, pembecahan, untuk, akuarius, ya, melihat rezeki kalian bagus, hubungan kalian pun bagus, ya, dan, semangat kalian, emosi kalian pun, teratur di sini, di sini, eh, kalian masih, dan, saya melihat ini, dalam hal positif, ya, kayaknya kalian sedang, eh, bingung, tapi tidak buntu, tidak, tidak buntu juga sih, karena kalian sedang, eh, masih dalam, merencanakan, jadi, eh, masih membutuhkan waktu, ya, ini hanya soal waktu dan jarak, ya, atau lokasi saja, waktu untuk, menentukan, eh, tanggal pernikahan, bagi yang, eh, masih, bertunangan, ya, waktu untuk, melakukan usaha, dan jarak, eh, lokasi, usaha kalian, ya, kalian masih mempertimbangkan aja, bukan, berarti kalian gak punya jalan, karena kalian akan, eh, mencari, apa, sudah mempertimbangkan, segala situasi dan kondisi, dan, kalian menyeimbangkan diri, ya, agar berhati-hati, dalam melakukan, rencana-rencana kalian, ya, selamat ya, buat yang, bertemu dengan, solmit kalian, selamat juga, yang sedang merencanakan, pernikahan, ya, di bulan Maret ini, atau bulan April, ya, nah, ini bisa saja, terjadi di bulan ini, ya, bulan Maret, atau bulan April, ya, atau bulan selanjutnya, namun, disini, yang saya bacakan, seperti ini, ya, dan selamat juga, buat kalian yang, keluarga yang, bahagia, ya, selamat buat kalian yang, memiliki pencapaian, yang, eh, lumayan, gitu ya, mungkin, beberapa dari kalian, sedang, merencanakan, untuk, eh, membagi-bagikan, harta, atau, eh, menentukan, eh, bagaimana, penghasilan harta ini, untuk, eh, masrepan anak-anak kalian, disini saya melihat, ya, jadi, selamat, buat kalian yang, dalam kondisi seperti ini, stabil, bahagia, ya, eh, itu saja yang, bisa saya sampaikan, untuk, eh, judiak akuis, semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,